bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum guys, back to the channel Pemenublas dengan saya Martin kembali lagi ke info game, kali ini terkait dengan lisensi AC9 untuk Konami, untuk e-football welcome back AC9 to Konami, to e-football saya mendengar informasi ini happy, bahagia, apalagi sebagai fans AC9 dan juga fans Game Pass atau sekarang dikenal sebagai e-football kerjasama ini akan membuat nanti sejak Juli 2022 teman-teman Konami berhak lagi menggunakan nama AC9, jersey dan juga stadion San Siro setelah sebelumnya di PES 2021 dan di e-football 2022 sampai dengan video ini dibuat, namanya masih Milano RN dan jerseynya juga bukan jersey Milan dan nanti sejak pertengahan tahun, kerjasamanya akan mulai terjalin antara Milan dan juga Konami untuk e-football lantas bagaimana dengan FIFA 23, apakah logo AC9 atau nama AC9 akan diganti di FIFA 23 kita akan lihat nanti juga sumbernya, langsung dari sumber resmi website masing-masing sekarang kita lihat dulu teman-teman sumber resmi dari websitenya AC9 dimana disini disampaikan bahwa kerjasamanya bentuknya official training wear partner jadi nanti di pakaian latihan dari AC9 akan ada logo Konami atau logo e-football seperti yang saya gunakan ini teman-teman, ini jaket latihan AC9 dan ini ori ya jadi nanti di jaket latihan atau mungkin di jersey latihannya Milan itu akan ada logo Konami dan e-football tetapi ketika di jersey pertandingan tidak ada karena kerjasamanya hanya di official training wear partner kita lihat informasinya disini ya teman-teman from 1st July mulai dari 1 Juli the leading gaming company will join the club principal partners family akan kembali lagi bekerjasama AC9 dan Konami Digital Entertainment BV are pleased to announce a long term partnership jadi ini kerjasamanya bukan hanya setahun tapi long term partnership beberapa tahun ya that will see Konami become the first official training wear partner in the club history and one of the rasoneri principal partner from 1st July 2022 kerjasama ini membuat Konami itu menjadi brand pertama yang akan ada di official training wearnya AC9 lalu bagi Konami ini pasti keuntungannya adalah kita lihat di website-nya Konami ya teman-teman the partnership will officially come into effect on 1st July jadi sama informasinya akan mulai berlaku di 1 Juli 2022 and will allow for a set right including assembling stadium jadi Konami akan mempunyai lagi hak legal access untuk menggunakan nama stadion San Siro termasuk bentuk stadionnya bisa digunakan playing squad including full 3D facial scan semua pemain-main AC9 itu akan di scan 3D lagi lalu akan bisa menggunakan juga lisensi dari GRC GRC home, away, dan GRC ketiga termasuk juga GRC untuk goalkeeper jadi tanpa perlu patch lagi teman-teman Milano RN akan dihilangkan dan kembali lagi menjadi AC9 kemungkinan baru akan terlaksana mungkin nanti mulai eFootball 2023 ya karena Konami bilang disini the implementation process for this ride will begin starting summer of 2022 jadi sejak tengah tahun ke depan jadi mungkin ya eFootball 2023 baru akan ada namanya Milan di eFootball 2022 bisa jadi namanya tetap akan Milano RN balik lagi ke websitenya AC9 teman-teman kita lihat pernyataan dari Chief Revenue Officer AC9 yaitu Kasper Stajovic we are thrilled to welcome Konami back into the AC9 family as one of our principal partner sebagai principal partner bukan exclusive partnership dan ini sebenarnya bisa menjawab bagaimana status AC9 nanti namanya di FIFA 23 karena bukan sebagai exclusive partnership tapi hanya sebagai principal partnership dan nanti logonya Konami itu hanya akan ada di tim latihan tim pria ya teman-teman for the men's team jadi di tim wanita di jasi latihannya tidak ada logo Konami dan kalau dilihat dari sini sebenarnya kenapa Konami itu kembali lagi mengajak AC9 untuk bekerjasama karena terkait dengan brand bisa dilihat di sini teman-teman pernyataan dari Naoki Morita perwakilan dari Konami Konami are very excited to be working with AC9 once again becoming a principal partner of one of the biggest football club in Europe and also putting our brand on their training kits is an incredible opportunity jadi ini lebih terkait dengan brand ya karena fans Milan di dunia itu juga cukup besar dengan kembali lagi Konami bekerjasama dengan Milan ini secara brand identity menunjukkan bahwa Konami serius sebagai penantang dari FIFA penantang e-sport bahwa mereka serius menggarap e-football untuk membuat game ini menjadi brand yang cukup besar dengan kembali mengait AC9 lantas bagaimanakah dengan status Milan di FIFA 23 apakah menghilang? kita buka saja langsung situs website resmi dari e-sport di FIFA 22 di tanggal 29 Maret 2022 jadi mereka sudah mengumumkan lebih dahulu teman-teman di sini to our football community starting 1st July jadi sejak 1 Juli 2022 we are ending our exclusive marketing partnership with AC9 jadi antara Milan dengan e-sport itu mengakhiri kerjasama eksklusif tetapi kedua tim ini tetap bekerjasama sebagai principal partnership sama seperti tadi teman-teman informasinya yang diumumkan oleh Milan dan juga Konami sebagai principal partnership this will not change your experience through e-sport Viva as our in-game licensing agreement with the club continue jadi di FIFA 23 di FIFA 22 nama AC9 tidak berubah tidak seperti Juve yang punya lisensi eksklusif dengan Konami jadi di FIFA 22 nama Juve diubah menjadi Pio Mente Calcio tidak bisa digunakan dengan nama Juve termasuk juga stadion dan lisensi lainnya lisensi dari GRC juga ikutan ya teman-teman tetapi di sini kerjasamanya agak berbeda tetap bisa menggunakan lisensi AC9 dan semua elemennya untuk FIFA 23 teman-teman bisa dilihat dari FAQ-nya can I still play AC9 in FIFA yes this update will not change how you can play and engage with AC9 through e-sport Viva dan ini sebenarnya keuntungan buat Milan ya dapat duit dari Konami dapat duit dari e-sport selaku pengembang dari Viva AC9 Club Crash Identity Stadium player name ETC will remain the same tetap sama teman-teman can I still play as AC9 in previous version of Viva yes tidak ada perubahan sama sekali how will this affect my squad in foot this update will not change how you can play and engage with AC9 throughout e-sport Viva including foot jadi bagi teman-teman Milanisti fans Milan yang suka sama Viva tidak perlu khawatir karena nama Milan tetap ada lisensinya di Viva dan bagi fans Milan yang juga suka mainkan pass mulai musim depan Milan akan kembali ke Konami di e-football 2023 lantas bagaimanakah dengan sang adik Inter Milan apakah ikutan juga bekerja sama dengan Konami langsung kita buka cepat website inter disini saya tidak menemukan ada informasi bahwa inter akan balik lagi ke Konami tapi kemungkinan besar kemungkinan besar akan balik itu kemungkinan besar kalau memang tidak kembali kerjasama antara Konami dan inter jadi mungkin nanti di e-football 2023 tanpa option file ya teman-teman tanpa patch mungkin Inter akan jadi satu-satunya tim di seri A yang namanya itu bukan Inter Milan kita lihat saja nanti teman-teman ke depannya apakah Inter juga akan bekerja sama kembali dengan Konami demikian teman-teman info game kali ini insya Allah kita ketemu lagi dengan video lainnya Assalamualaikum Wabarakatuh sub indo by broth3rmax